Intro Ratusan pekerja dari Aliansi Serikat Pekerja Sekota Batam pada Kamis 27 Desember 2018 mendatangi kantor dinas tenaga kerja Pemko Batam ke Pulauan Riau di kawasan Sekupang Masa pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia Sekota Batam ini turun untuk mengawal penetapan nilai upah minimum sektoral kota 2019 melalui rapat yang ke-13 Dewan Pengupaan Kota Meskipun rapat ini tidak dihadiri oleh pengurus asosiasi pengusaha Indonesia Kota Batam rapat yang diikuti sekitar 20 anggota DPK ini tetap menerbitkan rekomendasi nilai UMSK 2019 untuk diteruskan kepada Gubernur Kepulauan Riau Ketua Konsulat Cabang VS PMI Kota Batam, Alvi Tony mengatakan dari hasil rapat akhir ini akhirnya telah disepakati adanya presentase kenaikan UMSK 2019 di atas UMK 2019 berdasarkan sektor untuk sektor 1 naik sebesar 1% dari UMK 2019 sedangkan sektor 2 naik sebanyak 2% kenaikan ini bukan merupakan keputusan akhir sebab akan diajukan kepada Gubernur Kepri untuk diberikan keputusan dan penetapannya untuk sektor 1 itu 1% dari UMK 2019 yang kelompok 2 itu 2% dari UMK 2019 kelompok 1 atau yang tertingginya itu 7% dari UMK 2019 untuk sektor yang terendah itu sekitar 3.841.000 itu yang terendah yang naiknya 1% sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat akhirnya masa pekerja membubarkan diri dari gerbang kantor di Snaker Pemko Batam kesepakatan nilai UMK dari hasil rapat ke-13 DPK Batam ini akan disampaikan kepada seluruh pekerja melalui serikat pekerja yang ada dalam orasinya para pekerja tetap akan melakukan aksi unjuk rasa jika keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan tuntutan pekerja selama ini dari Batam ke Pulauan Riau Andri Sofian melaporkan